lebar guys lebar sangat lebar saya coba loh teman-teman saking lebarnya bisa ditutup untuk harga mobil tua dia punya segmen segmen tertinggi namanya adalah spek kolektor untuk spek kolektor jelas 70 80 sampai di atas 100 juta itu spek kolektor tapi kalau yang kita punya garasi sedan dan punya ini adalah spek istimewa dengan harga yang masih sangat-sangat-sangat wajar sekali dan lantainya Bang lantai dan bagasinya 100% utuh original-original tanpa ada apa bang keropos walaupun secuil kayak Bang rumah irama walau secuil biasanya enggak sampai tiga hari itu udah laku maka dari itu seperti biasa pesen saya biar nanti saya enggak kena semprot netizen-netizen subscriber 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 biar tidak ketinggalan bisa mulai sekarang teman-teman yang sudah nonton video ini langsung klik deskripsi disitu ada nomor HP saya bisa langsung telepon nanti enggak keduluan orang lain bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat gardan garasi sedan dimanapun jenian berada kembali lagi bersama saya Bang Haris dan Bang catur monitor di channel kesayangan kita garasi sedan seperti biasa kita doakan teman-teman sekeluarga dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat rejeki lancar yang punya hutang lunas yang punya cicilan lunas yang apa nanya yang kerja diberikan kesehatan yang berdagang di beli diberikan yang kelarisan ini namen-namen monitor kali ini teman-teman setelah kita nge-review dua unit tadi LX dan Starlight kota kali ini untuk yang sesi terakhir kita akan membedah dan satu unit yang istimewa yang tadi belum kelihatan sekarang udah kelihatan ini adalah Grand Civic tahun 91 dimana setelah ini mulai tahun 92 sudah keluar yang namanya Civic Genio artinya ini generasi paling terakhir sebagai kisi-kisi dia warna dari dulu memang sudah silver abu-abu muda metalik kemudian untuk spek dia kebetulan spek yang spek yang termasuk istimewa tapi masih dibawahnya spek kolektor gitu istimewa itu apa istimewa itu kondisi di atas rata-rata dengan harga yang masih wajar gitu ya bang catur yuk Oke kita close ke sini untuk bodi tergolong masih tipis ya bang tipis sekali dan seperti biasa no sealer karena garis sedangnya itu anti dengan sila walaupun ada sedikit-sedikit gitu untuk sama seperti yang klis kaca yang list talangnya pun juga masih utuh dan masih original masih tememplek pada tempatnya kita next kesini bang untuk ini side molding masih original masih ember ini kromenya juga masih komplit Jepang ini 16 falvenya bang kepetnya ori honda lupa kepet-kepet kepet lumpurnya dia masih ori honda velgnya juga ori Grand Civic ban masih tebal woi Grand Civic masih ori Grand Civic lipatan lipatan coba kita lihat lipatan kita lihat masih utuh marutuh utuh marutuh tidak rekondisi tapi memang masih utuh nah kesini bang pelan-pelan bang bodi masih tipis utuh marutuh bang catur dan teman-teman lipatan pabriknya atau nut nut pabriknya masih utuh lo stiker jadulnya tekanan ban juga masih original original bang lanjut ke samping masih utuh juga masih kondisi sangat bagus no sealer kembali no sealer no sealer stainless stainless juga masih rapi masih rapi ada stikernya bang eh Grand Civic dan ini 16 valve jadi ini karena dia stikernya di dalam dia masih kondisi baik umudian yang 16 valve nya dia karena udah tua jadi gribis-gribis kayaknya belum laku noh eh berhenti untuk kondisi dari belakang semok semok dan masih cantik sekali hanya V nya hilang bang penyak tinggal cik 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 gampang lah ini bisa oke next yo bang kesini bang lampu-lampu juga lampu-lampu semuanya stainless originalnya honda iya kemudian tampilan dari samping dari samping juga sama masih tipis dan dari list yang bagian sini Oh ini juga no sealer ya kita kelihatan dari kita objektif nah ini masih nah ini stiker Oke jadi bawaan honda bunda motor wkwetek cuwetek ini orangnya ini sepionnya ya ori honda tapi semuanya insyaallah masih kondisi bagus bodi tipis dan lampu-lampu semua original Stanley Honda pamper-pamper juga masih ini 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 bukan bukan buatan dia masih ori bang ori pamper ember ini pamper ember polis molding Oke teman-teman secara umum untuk eksterior bisa dibilang kondisinya istimewa untuk eksterior kemudian untuk catnya juga masih pantas glowing tinggal apa tinggal buat nongkrong buat jagong kondangan iya buat apel buat apel dan lain sebagainya masih sangat pantas kita lanjut ke interior bang catul siap-siap-siap untuk interior teman-teman dia masih full original yang enggak ori hanya setelah ini enggak ada yang mereka honda karena kemudian head unit selain itu semua ori dan kita coba TC dan untuk kisi AC dia masih fungsional kiri-kanan naik turun naik turun kemudian yang ini kiri-kanan kiri-kanan naik turun kemudian nah ini jamnya kiri-kan kiri-kan dikit-kiri bang loh jamnya dia masih punya tutup-tutup nah dia masih nyala ini kemudian untuk apa namanya dashboard dalam kondisi bagus apa ya plafon bang plafon lho set ini ada mic bang buat karaoke ini masih orinya masih kondisi masih bagus plafon ini juga bang ini dia otomatis bang ketika pintu dibuka dia nyala ya dia masih nyala masih normal Oke Bang kita ke bagasi ya Pak untuk jok-jok mas joknya original cuman minusnya ini minggir apa-apa nah minusnya ini temen-temen nah kita dudukan ini minus bolong ini justru buat laki-laki buat deliknya duit biar ketahuan istrinya bagasi bang tolong dibuka headrest headrest juga masih komplit guys oke temen-temen kita lanjut ke bagian bokong eh bokong bagasi eh bagasi kondisinya nyanya-nyanya lebar guys lebar sangat lebar saya coba loh temen-temen saking lebarnya bisa dititup jadi bagasinya sangat lebar dan kuat ya bang catur ya nah untuk menculik seseorang gebetan-gebetan kita buka kita buka kita itu open open the door open the door dia masih kondisi utuh justru ketika dia kelihatan karatnya seperti ini seperti menandakan bahwa dia itu besi bukan tempul nah ini cuman karat aja bisa dilangi pakai di salon lah di salon hilangin ini besi dan tidak ada kropos ya bang kita buka loh ya utuh nggak ada kropos hanya karat jadi karat itu hanya wajar lah karena besi ya karat adalah seni karat adalah seni dan kondisi tampak bawah tidak ada yang kropos tidak ada yang kropos semuanya masih kondisi bagus orisinil oke bang kita ke balungan bang nah kita rotok detail city untuk balungan tidak ada yang kropos sama seperti tampilan dari bawah tampilan dari atas juga tidak ada kropos teman-teman oke kita next ke stateran ya bang siap tanah kesehatan tutup weh ini stilang kok stilang kok goe ngopo oke teman-teman like look look at this look at this ini staterannya sangat mudah sekali lihat ya 1 2 indikator nyala didiamkan sebentar tiup tiup pakai tiup jreng hahaha mesinnya sangat halus kita cek ke dapur pacu bang untuk mesin Oh powerbido cek eh powerbido semuanya normal powerbido nya di semua pintu normal bang bisa semua normal ketika kita dapat ini kondisi apa namanya macet tapi kita betulin gitu teman-teman yuk lanjut ke next ke ruang bakar teman-teman tapi kenapa kredit saya macet nggak dibetul itu kredit jadi teman-teman mesinnya ini sangat-sangat lu sekali kita buka kita buka ya bang Wow mesinnya ini warna aslinya ini Pak Royal silver metallic jadi mesinnya secara umum ini pak stiker-stikernya pak stiker di sini ada stiker di sini ada stiker stiker jadul masih utuh kenapa stiker lebih penting karena ini adalah tentang eksotis tentang eksotis Pak untuk mesin dia nggak ada masalah halus normal irit bandel kemudian kaki-kaki nyaman tidak ada gelodakan sama sekali AC nya sangat-sangat dingin artinya dia speknya sudah tinggal pakai temperatur aman ya temperatur sangat-sangat aman stabil dingin aman Sulaiman Sultarman Suparman parjiman Oke teman-teman closing ya Pak plat pajak platnya plat AB Jogja pajaknya bulan 6 hidup pajaknya hidup platnya 23 intinya ini sudah kaca film teman-teman kaca filmnya pakai vekol 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 sudah hidup jadi teman-teman seperti biasa kita sampaikan untuk harga mobil tua dia punya segmen segmen tertinggi namanya adalah spek kolektor untuk spek kolektor jelas 70 80 sampai di atas 100 juta itu spek kolektor tapi kalau yang kita punya garasi sedan punya ini adalah spek istimewa dengan harga yang masih sangat-sangat-sangat wajar sekali 5 jari berapa harganya murah saja dengan kondisi yang istimewa berapa pakai 60 Oh tidak tidak 60 tidak 70 tidak 80 tidak 100 tapi hanya 52 juta saja masih bisa negot guys murahnya kayak gitu itu negot dengan posisi seistimewa ini dan lantainya bang lantai dan bagasinya 100% utuh original original tanpa ada apa bang kropos kropos walaupun secuil ya kayak bang rumah irama walau secuil ya jadi teman-teman dalam kondisi seistimewa ini 52 juta harga yang masih sangat-sangat wajar itu pun masih bisa nego nego kurang hebat gimana ada yang belum disampaikan bang catat ya saya perlu menyampaikan Mas Teris apa itu harus cepat-cepat dibeli betul iya teman-teman saya sempat lupa dengan kondisi sedan yang masih kondisi berusia istimewa seperti ini biasanya enggak sampai tiga hari itu sudah laku ya maka dari itu seperti biasa pesan saya biar nanti saya enggak kena semprot netizen netizen subscriber 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 biar tidak ketinggalan bisa mulai sekarang teman-teman yang sudah nonton video ini langsung klik deskripsi di situ ada nomor HP saya bisa langsung telepon nanti enggak keduluan orang lain kita siap kirim ke mana-mana Bekasi Jawa Barat Somalia Zimbabwe Madagaskar aku tenang-teman oke teman-teman sementara itu yuk penting saya sampaikan lagi Mas Haris apalagi kalau sudah punya dana yang sudah memadai jangan di rendah-rendah lagi karena apalagi tahun depan harga naik betul ini ada sedikit bocoran teman-teman harga Civic LX dan Grand Civic trennya baru naiknya gini Oh gini kalau enggak cepat-cepat itu ya ya nanti ketinggalan zaman harganya keburu naik terus betul sebagai contoh apa contoh Civic Estilo Civic Estilo itu sekarang harganya dibandingkan dengan PMB katakanlah apa ya Civic Estilo kalau kondisi bagus itu dapat Avanza baru dua buah dua buah Oh ini empat ya dua buah dua buah karena apa harganya udah melambung super tinggi 400-500an juta jauh dari nalar ya sudah jauh dari nalar maka untuk kondisi seperti ini 52 itu masih sangat wajar gitu ya teman-teman Bang Catur monitor saya Bang Haris dan Bang Catur jika ada salahnya itu semua tadi adalah opini saya dan Bang Catur pribadi jika ada perbedaan pendapat dengan teman-teman itu hanya murni sebatas perbedaan pendapat antara satu dengan yang lainnya ya itu Bang saya dari garasi Sedan mohon maaf jika banyak salahnya Bawlahul Mu'afiq ila akwami tarik wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam